Jangan lupa like and subscribe channel Jabir Jekman Al-Hukisi Imam Ahmad cerita, saya tidak tahu suatu ketika, saya rindu lagi mau ke Basra Jadi Basra itu ibaratnya, Imam Ahmad tinggal di Banjarmasin, mau sekali ke Batulicin Imam Ahmad tinggal di Bagdad, mau sekali ke kota Basra Dia bilang Imam Ahmad, padahal tidak ada keluarga aku di Batulicin, tidak ada sepupuku, tidak ada kenalanku Kenapa saya mau sekali ke sana, rindu sekali saya mau ke Basra Akhirnya menjawab kerinduannya, musyapirlah dia ke Basra Sampai di Basra, waktu itu belum ada hotel Tiba malam, bermalamlah di masjid Begitu bermalam di masjid, dilihat sama Marbot Tahu jenis Marbot itu? Kalau di kampungku Pak Doja Kalau di sini apa? Hah? Oh iya kaum Ini kaum, sota Pelit Dia bilang eh, tidak boleh tidur di masjid Keluarko, keluarko Dia bilang saya musafir Dia bilang tidak boleh Dan ini Marbot kaum, dia tidak tahu siapa ini dia usir Waktu itu, hampir seluruh orang Irak Tahu Imam Ahmad, tapi tidak tahu wajahnya Kenapa? Tidak ada foto Kurang lebih sama aja, banyak yang tahu namanya, tidak tahu fotonya Ya kan, di Indonesia ini banyak sekali kenal beliau Tapi tidak tahu kenapa, jarang ada foto Lain kalau kita, sedikit-sedikit foto Biar ke masjid, OTW, khotbah Sampai di masjid, sujud Alhamdulillah selesai dua rakaat Ya wajah begitu, sedikit-sedikit foto Waktu itu, orang tahu Imam Ahmad tidak kenal wajahnya Tidak ada Facebook Akhirnya diusir, keluarko Tidak boleh tidur di masjid Maca repa-repa kok matu Keluar Dia bilang kalau begitu, di teras Di terasnya lah, dia tidur Dia bilang juga ini kaum, tidak boleh, keluar kau Di depan masjid ada penjual martabak Kira-kira penjual martabak lah Penjual roti Dilihat ini orang tua Putih rambutnya Jenggoknya putih Eh, kasihan ini nenek-nenek Diusir-usir Ya seh Dipanggil Seh bagi orang Arab itu ada tiga maknanya Satu seh karena dia ulama Dua seh karena dia tua Tiga seh karena kaya Dipanggil Seh-seh Karena dilihat tua Dipanggil Seh, sini kok Lomai Kau bermalami di rumahku Daripada diusir-usir kok Yang penting kau mau bermalam Rumahku kecil Yang penting mau kau bermalam Oke, gak apa-apa kecil Pergilah Bermalamlah Imam Ahmad Begitu sore hari Ini penjual roti Dia mulai proses rotinya Ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad Apa itu? Selama dia bikin roti Yang keluar dari mulutnya Ini tukan roti Istighfar Dia ambil tepung Astagfirullah Dia gabu air Astagfirullah Dia ulak-ulak Astagfirullah Dia bantimbatik Astagfirullah 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 Nah bakar Astagfirullah Astagfirullah Imam Ahmad menarik Eh, banyaknya istighfarnya Ini satu jadi kuenya Berapa banyak mulutnya Mengucap istighfar Jadi kuenya Imam Ahmad penasaran Dia tanya Lama mah kau begitu Bikin kue sambil istighfar Dia bilang, ya Puluhan tahun ini Apa yang kau dapat Dari istighfar itu Dia bilang, sepertinya Semua yang saya mau Allah kasih, Kak Saya mau punya anak Soleh-soleha Alhamdulillah Anakku tidak ada lawan saya Baik agamanya semua Saya minta kesehatan Alhamdulillah Semenjak saya lahir Sampai sekarang Tidak pernah saya sakit Kata ini orang tua Saya minta kepada Allah Berikan saya kekayaan Saya tidak kaya Tapi apa yang saya mau beli Saya bisa Ini enak juga, Pak Tidak kaya Tapi apa yang mau dibeli Bapak semua sebenarnya Mau kaya Bapak ini semua kaya, Pak Apa yang membuat Bapak miskin Karena Bapak mau beli Yang Bapak tidak bisa Miskin, Pak Aku tahu Serius ini Kau gajimu cuma 5 juta Mau kau beli mobil Land Cruiser Miskin, Pak Kalau 5 juta di gajimu Jangan mobil kau beli Mobil-mobilmu Kaya, Pak Itu Lalu Imam Ahmad berkata Luar biasa Hebat Cuma Nabi bilang Ini yang orang Penjual roti Ada satu yang belum Allah kabulkan sama saya Apa itu? Saya selalu berdoa Sebelum tidur Sebelum tidur Saya selalu berdoa Ya Allah Jangan mati saya Jangan kau cabut Nyawaku Sebelum saya ketemu Imam Ahmad Langsung Imam Ahmad Takbir Allahu Akbar Ternyata yang dia temani Cerita itu Ini penjual roti Itulah Imam Ahmad Eh puang Ajaklah lu Muradduk nyawaku Saya mau sekali Ketemu ulama besar itu Jangan kau cabutnya waku Kecuali saya sudah Ketemu dengan itu orang Ternyata apa? Allah kirimkan Bukan dia yang datangi Itu ulama Ulama yang datangi Itu orang Kalimat apa yang Dia lalukan? Istighfar Maka bapak-bapak Kalau ada keinginan Mau dicapai Istighfar lah Banyak bapak istighfar Termasuk bapak-bapak Yang takut sama istrinya Ini ini muka-muka semua Takut sama istrinya ini Kecuali aja isam Gak takut sama istrinya Yang bapak-bapak takut sama istri Istighfar lah Mudah-mudahan Allah yang taklukkan hatinya istrimu Istighfar Apakah istighfar itu Hanya berkaitan dosa? Tidak Kalau orang istighfar Karena dosa Maka Nabi tidak usah istighfar Kenapa? Nabi tidak ada dosanya Tapi sejarah Dan riwayat Menginformasikan Nabi Sekali duduk 70 kali istighfar Bahkan ada Mengatakan 100 kali Pada tidak ada dosanya Nabi sekali duduk Istighfar Maka bapak-bapak Oleh-oleh pulang Jumat Banyak-banyak Kui istighfar Sambil dorong basuh Gerobakmu Istighfar Astaghfirullah Astaghfirullah Sambil aku lihat cewek Ini kan Dalek Mak Galendron itu Lagi-lagi kita ini Lagi jual martabak Tiba-tiba datang cewek lewat Nek motor Kelihatan pahanya Jangan aku langsung bilang Alhamdulillah Bilang aku dulu Subhanallah Mahasuci Allah Yang telah menciptakan Keindahan itu Sudah ini matamu palingkan Astaghfirullah Berpahala kau itu Yang membuat kau dosa Kalau sudah berkedip matamu Kau masih lihat Itu kata Nabi Kalau kau lihat Aurat Tanpa sengaja Itu Selama matamu Belum berkedip Kalau sudah berkedip Caranya Istighfar Astaghfirullah Paling kampandangan Kau tidak dosa Jangan tunggu Tahan Atau kau istighfar Sambil kau lihat Astaghfirullah 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 Ayo ya Bapak Mari Supaya mulut terbiasa Istighfar Kemana-mana Bawa tasbeh Yang ditarik-tarik itu Coba Pak Bapak Kalau pegang itu tasbeh Orang bugis bilang Pilang-pilang Otomatis mulut Langsung Tabik-tabik Ini Ini yang disebut Bapak Kalau pegang begini Otomatis ingat Allah Coba makin Begitu saya pegang begini Yang ada di mulut saya Subhanallah 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 Alhamdulillah Allahu Akbar Tidak ada orang pegang begini Lalu dia bilang Jalan kotik dua Undi-undi empat Mangga lima Masya Allah Pak polisi Pergi Rahsia polisi Lalu lintas Dia pegang tasbeh Tidak macam-macam itu Astaghfirullah Mau disogok sama orang Bahaya ustaz Polisi Tas bina pegang Tapi kalau semperitan saja Dipegang Pak Bahaya itu Kau melanggar Kau tidak lihat ini Rambu-rambu Saya lihat Pak Kenapa kau langgar Saya tidak lihat Bapak Kenapa kau tidak lihat saya Bapak sembunyi di tikungan Kutilang kau Kenapa Bapak tilang Saya tilang kamu Kenapa Bapak tilang saya Kau pun bohong Maksudnya apa Itu motormu Honda Jaketmu Yamaha Itu polisi Pilemin dia Bukan polisi Republik Indonesia Kalau polisi Republik Indonesia Oke bos Ada kapolres Akhirnya Bapak Tidak usah banyak cerita Mulai hari ini Biasakan istighfar Istighfar Bapak nonton Istighfar Istighfar Astagfirullah Ada versi pendek Kalau yang panjang Astagfirullah Al-Alihul-Azim Wa'atubu ilaihi La ilaha illa Anta Subhanaka Ini kuntumna Zalimin Itu yang panjang Tidak kaya apal Itu ustaz Yang pendek Saja Astagfirullah Al-Alihul-Azim Wa'atubu ilaihi Masih panjang Ustaz Yang pendeknya Lagi Astagfirullah 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 Masih panjang Ustaz Paling pendek Saja Astagfirullah Astagfirullah Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat